selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini tentunya hanya diingati channel bagi saudara yang masih belum subscribe channel ini tolong di subscribe, di like dan di share setiap video yang ada di channel ini terima kasih nah teman-teman semuanya kali ini kita akan melihat berita tentang perpindahan agama dari seorang artis yang sangat terkenal yaitu Celin Evangelista yang kita tahu bahwa dia adalah seorang artis senior dan merupakan juga seorang mantan istri dari seorang aktor yang sangat ganteng sekali yaitu Stephen William yang kini katanya dia dikabarkan telah menjadi seorang muhalaf ya karena kita tahu bahwa saat ini saudara kita ini sering menggunakan hijab dan sering menggunakan pakaian gamis ya teman-teman nah seperti apa berita selengkapnya dan seperti apa jawaban dari Celin Evangelista terkait dirinya yang dikatakan telah menjadi seorang muhalaf karena sering menggunakan hijab kita bisa lihat di situsnya The Tick Hot ya mereka membuat berita disini jawaban Celin Evangelista soal muhalaf dan pakai hijab kita scroll ke bawah ya kita lihat beritanya ramadhan tahun ini tampak membawa artis Celin Evangelista tampil kembali religius Celin Evangelista kembali mengejutkan publik dengan kerap tampil memakai hijab isu pindah agama pun kembali mencuat dan menghampiri Celin Evangelista lagi mengenai agama yang saat ini dianut Celin Evangelista tampak tidak memimberkan pada publik yang merasa hal itu hanya untuk konsumsi pribadinya saja yaitu ini ya teman-teman karena ini merupakan privasi ya mungkin dia tidak mau memimberkan kepada siapapun tentang agama yang dianut pada saat ini oke lanjut hal itu diungkapkan Celin Evangelista kepada The Tick.com saat wawancara di gedung TransTV kan kalau soal agama itu kan pribadi ya jadi gak apa-apa ujar Celin Evangelista mengenai publik yang berangkapan mualaf Celin pun merasa tak masalah ia membebaskan publik untuk menilai pribadi dan agama yang saat ini dianut selanjutnya namun ketika banyak orang menanyakan tentang iman dan agama yang dianutnya Celin Evangelista memilih bungkam ia memang tak pernah ingin mempublikasikan agamanya saat ini maksud orang mau menilai bagaimana itu penilaian masyarakat saya sendiri aku gak apa-apa lanjutnya cuma ya aku menjalani kalau ditanya iman aku apa apa yang aku percaya yaitu pribadi aku gitu saya gak mau di block up orang ya apa yang aku jalankan sehari-hari ya aku jalankan aja gitu sambung Celin Evangelista lebih lanjut Celin Evangelista menanggapi perihal dirinya yang saat ini sering mengenakan hijab menurut dia mengenakan hijab terasa lebih nyaman untuknya oke tidak menjadi masalah karena ini adalah pilihan pribadi serorah kita ini ya kalau nyaman untuk memakai hijab ya silahkan saja pakai ini tergantung kenyamanan diri kita masing-masing selanjutnya dikatakan disini hehehe ya aku sering bilang ya kalau pakai hijab ya emang nyaman kalau pakai hijab ya emang nyaman aja gitu malah teman-teman aku nanya gak gurah apa gak sih nyaman-nyaman aja gitu jawabnya terkait sering mengenakan hijab Celin Evangelista sempat bertanya kepada Ustadz untuk memastikan tindakannya oke Celin Evangelista pun mendapat jawaban yang sesuai dengan keinginannya ia diperbolehkan mengenakan hijab karena dianggap lebih baik aku tanya ke beberapa Ustadz salah gak kalau aku pakai hijab enggak gak salah kok itu namanya proses jadi yang menutup arah itu memang lebih baik jadi ya pelan-pelan gitu katanya tegas Celin Evangelista oke jadi itu beritanya kawan-kawannya jadi mengenai isu terkait ya berpindahnya agama dan saudara kita ini menjadi muhalaf ini masih belum pasti ya beritanya teman-teman ya karena masih dirahsiakan oleh saudara kita Evangelista ya terkait hal ini kita tahu tadi bahwa dia mengatakan bahwa agama yang dianut saat ini ya masih dia simpan ya terapet-terapet jadi dia mau membilikan ke publik nah teman-teman semuanya terkait dengan masalah dia karena dia sering menggunakan hijab dan gamis ya kita sudah tahu tadi bahwa ini merupakan kenyamanan dia ya dia nyaman untuk menggunakan hijab tersebut nah teman-teman semuanya saya mau katakan bahwa tindakan saudara kita ini menurut saya sah-sah saja karena ini merupakan hak pribadi diam bukankah kita hidup di negara yang demokrasi ini dimana kita bebas untuk menentukan kepercayaan dan iman dan kepercayaan kita kepada siapakah kita harus menyembah begitu juga dengan saudara kita ini dan kita semuanya kita bebas untuk menentukan jalan hidup kita ke depannya jadi menurut saya tidak menjadi masalah kalau misalnya saudara kita ini mau berpindah agama ya silakan saja itu sah-sah saja menurut saya karena ini menyangkut iman kita tetapi saudara aku yang diberkati Tuhan sebagai orang Kristen kita harus tahu bahwa semua yang kita lakukan itu sudah pasti ada akibatnya ada akibatnya sesuai dengan iman Kristen kita tahu bahwa akibat dari perbuatan meninggalkan Tuhan sudah pasti ada akibatnya itu sudah pasti kita akan tidak akan mendapat bagian dari kerajaan surga nah teman-teman semuanya seperti itu berita terkait dengan isu perpindahan agama dari saudara kita ini dan biarlah saudara kita ini bisa memilih ya jalan yang benar ya supaya ke depannya bisa lebih baik lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memerkati amin selamat menikmati selamat menikmati